Intro Hai welcome back, makasih udah balik lagi ke channel gue Kenalin nama gue Vili, gue pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, baiklah Seperti di judulnya, kali ini gue akan nge-battle-in dua concealer Dari merek yang sama, yaitu Makeover Kenapa gue bikin konten ini? Karena gue tuh pengen menentukan 5 produk Makeover yang wajib kalian punya Atau yang gue saranin kalian untuk punya Cuman, untuk hal concealer, kebetulan dia ada 2 jenis concealer Dan gue bingung banget, yang mana concealer dia yang bagus dan yang cocok untuk di koleksi Karena itulah gue ajak kalian, kita battle-in langsung aja Dan kita tentuin aja langsung yang mana yang bagus Di antara kedua concealer Makeover Salah satu concealernya sudah pernah aku review terpisah Yaitu concealernya yang modelnya click kayak gini Tuh, yang kayak pulpen kayak gitu Dan yang satu lagi yang modelnya kayak gini Ini belum pernah gue review Jadi sekalian gue tunjukin pendapat gue tentang concealer yang ini Sekalian gue battle-in dengan concealernya yang ini Dua-duanya datang dengan box yang sama I mean mode-nya, modelnya Box yang sama, hitam kayak gitu Ada sisi glossy-nya, ada sisi dove-nya Mirip banget, cuma bedanya kalo yang click-an ini Makeover yang bentuknya kayak ballpin ini Itu lebih panjang dan langsing Sementara box makeover yang ini itu lebih gendut dan pendek Itu doang sih, gak ada yang penting dari kotaknya sebenarnya Well, yang click-an ini Aku akan coba yang warna light Sebenernya aku punya yang tengah, yang medium Tapi aku gak tau aku mengetaki dimana Aku akan coba yang warna light Terus yang ini aku punya warna light to medium Nah, kayaknya aku ada deh Aku cari dulu deh sebentar ya Oke, akhirnya dapet Yang ini aku punya, aku sebenernya punya tiga warna Dan ini aku akan compare yang light to medium Sama light to medium juga Jadi dua-duanya sama-sama light to medium Nah, for your information Kalo makeover yang ini, itu tuh formulasinya dari PT Paragon Cuman dia bikinnya di PT Cosme Jadi dia itu punya perusahaan kedua yang ikut campur Nah, perusahaan kedua yang ikut campur Ternyata bukan hanya orang kedua aja ya Perusahaan juga bisa saling ikut campur gitu Sementara yang ini, ini tuh bener-bener dari makeovernya sendiri Atau dari PT Paragonnya Tanpa ada perusahaan lain yang ikut campur Bahasa gue kayaknya gak enak didengar gitu Oke, kalo dari segi gramasi Yang ballpoint ini isinya itu 1,8 mili Sementara yang bentuknya kayak botol Nars Ya, ini bentuknya kayak botol Nars banget kan Itu ada sekitar 6,5 mili Berarti ini jauh lebih banyak dibandingkan ini Cuman, ini tuh harganya lebih murah Yaitu 70 ribuan Ya, 70 atau 80 ribuan Sementara yang ini tuh mendekati 100 ribu Oke, jadi itu dia berdasarkan gramasi dan harga Sekarang langsung aja gue akan aplikasikan ke wajah gue Yang di sebelah sini gue akan pake yang ini Sama-sama light to medium ya Kita akan coba dulu Ini dia bentuknya tuh kayak di ceklik-ceklik gitu baru keluar Bukan pake di sebelah sini Biar fair gue gak akan nunggu kering Langsung aja gue blend Gue akan pake puffnya dari Makeover Cushion Ini enak puffnya Sebenernya kalo untuk concealer Biasanya gue tunggu dulu kering Atau agak setengah kering gitu baru di blend Itu coveragenya bakal bagus banget gitu Ini dia bentukannya Dia gampang banget di blend Dan biar fair juga Aku akan langsung set dengan loose powder Aku pake loose powder dari Mizu Dan ini kesukaan aku sekarang Ternyata dia sebagus itu Aku suka Ini aku akan set aja langsung sebelum dia creasing Dan aku juga pernah nanya sama DA-nya Makeover Katanya Concealer yang ini itu sebenernya diperuntukkan untuk under eye Sementara yang ini diperuntukkan untuk nutupi jerawat Tapi dua-duanya aku akan pake untuk nutupin under eye Karena memang itu adalah main problemnya aku gitu Masalah utama aku Jadi aku gak akan bisa nunjukin ke kalian Bagaimana perform kerjanya untuk nutupin jerawat ya Oke langsung aja gue set Terus ini puffnya gue coba bersihin ke tisu Gue coba menghilangkan sisa-sisa dari concealer yang sebelumnya Dan puff ini kan dia gak menyerap produk ya Jadi gampang untuk dibersihin Terus yang sebelah sini gue mau pake Makeover yang ini Dia aplikatornya kayak gini Kayak lip cream kayak gitu Tuh Oke gue langsung aja aplikasikan ke sebelah sini Oh light to medium yang ini tuh lebih terang kayaknya Nanti kita akan bandingin ya Abis itu sama langsung gue set juga Gue juga nge-set ke seluruh aja Karena ini tadi belum di-set sebenarnya Jadi sekalian aja kita set semuanya Oke sambil menunggu adonannya kering Gue akan tunjukin perbedaan warna Kedua concealer ini Ini Makeover yang bentuknya kayak nars itu Nih Tuh itu warnanya ini light to medium Terus di bawahnya adalah makeover yang kayak ball pen Ya Tuh Keduanya padahal sama-sama light to medium Tapi entah kenapa menurut aku Yang ini tuh lebih pitch sedikit Daripada yang ini Nah kalo yang ini tuh lebih yellow dibandingkan yang ini Gak tau deh menurut kalian gimana Itu sih pandangan aku ya Secara telanjang mata kayak gini Mungkin di kamera keliatannya akan sedikit berbeda Tapi nanti juga waktu edit gue akan lihat Kalo misalnya ada yang perlu direvisi gue akan revisi Oke nampaknya adonannya gak perlu di baking terlalu lama Nanti kalo misalnya di baking terlalu lama Dia ngembang terus isinya gak ada Gue langsung bersihin aja bakingannya Oke ini aku sekalian lihat ke kaca ya Ini aku akan bantu deskripsikan Menurut aku yang sebelah sini tuh banyak lipatannya gitu Ini aku kayaknya harus zoom banget banget sih Menurut aku sebelah sini tuh banyak lipatannya dibandingkan yang sebelah sini Dan kalo untuk daya tutup sih Ini kayaknya lebih nutup sih dibandingkan yang ini Ya gak sih? Gue gak tau nih kalo di kamera ke gimana Tapi kalo in real life Yang ini tuh lebih nutup dibandingkan yang sini Terus yang ini tuh lebih flawless dibandingkan yang sini Di sini tuh lebih banyak lipatannya kayak gitu Tapi mungkin emang bagian mata aku sebelah sini Emang lebih banyak lipatannya dibandingkan di sini Kayaknya sih gitu Cuman menurut aku sebelah sini kok lebih flawless ya dibandingkan sebelah sini Ya gak sih? Di sini tuh aku masih ngelihat kayak Masih ada keliatan hitam-hitamnya Tapi sebelah sini tuh nyaru gitu loh Oke gue udah selesai Dan sambil makeupan Tadi gue juga sambil mikir Sebenernya ini tuh bukan pertama kali gue pake produk-produk ini Gue udah pernah pake Jadi sebenernya gue sudah tau kesimpulannya Cuman gue pengen kita buktikan sama-sama aja Oke menurut aku Di antara keduanya ini Menurut aku sih Perbedaannya sangat tipis Terus kalo misalnya ditanya Mana yang paling narik bagian mata Mana yang paling matte Menurut aku keduanya sama Gak terlalu narik Dan juga gak terlalu melembabkan gitu Tapi karena keduanya perform kerjanya mirip-mirip kayak gitu Aku sih lebih prefer yang ini Kenapa? Ya alasannya kalian pasti tau Yang pertama Ini isinya lebih banyak Dan ini tuh jauh lebih murah dibandingkan ini gitu Jadi ya ngapain beli yang mahal-mahal Lebih baik yang ini aja Atau ini juga perform kerjanya mirip-mirip dengan ini Bahkan ini tuh lebih bagus sedikit dibandingkan dengan ini Itu sih pendapat aku ya Terserah kalo misalnya kalian mau percaya atau enggak Cuman kalian deh Kalo misalnya kalian juga sudah coba kedua concealer ini Kasih tau aku Yang mana yang paling bagus menurut kalian Dan yang mana yang worth it untuk dibeli Oke cukup sekian yang bisa aku sampaikan kali ini Jadi menurut aku kesimpulannya adalah Di antara kedua concealer makeover yang mana yang aku sukai Ini Ini yang aku sukai Karena perform kerjanya gak jauh beda dengan yang klik kan tadi Tapi ini harganya lebih murah dan isinya lebih banyak Itu aja sih Kalo misalnya ada yang pengen kalian tambahin Tolong tambahin di kolom komentar bawah Dan jangan lupa juga untuk cek description box Mungkin ada informasi tambahan yang lupa aku sampaikan Biasanya aku ketik di kolom description box So guys cukup sekian dulu Jangan lupa untuk subscribe Supaya di video berikutnya kita bisa jumpa lagi Dan jangan lupa juga untuk follow akun instagram aku Di Evelicia underscore lazy sister Last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Please note this is not sponsored video And god bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax